terimakasih stiko sti sempurna anak sekarang mau keus keus diminum udah ngerokok masih bocor bocor umur berapa? 6 tahun umurnya 16 menit sebelah kanan sini sebelah kiri kok lomba apaan gue liatin ibu ibu megang mic atu atu set mundur maju mundur maju lagunya lagu baru juga sih basah 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 bibir karena abis apaan film subasa gitu lagi dia mundur gini kalau kata demang, handphone tuh dajjal bener-bener juga ini orang yang jadi melupakan semuanya iya di kosan nggak ada parkiran jadi kan kosannya ada dua tuh ya kan ada yang satu sama dua gue parkirnya yang di dua, gue tinggal yang satu jadi jarang kira-kira 18 kilo lah enak ya 500 meter lah eh nggak nyampe 200 meter nahian rokok filternya setengah habis setengah batang kan dari kosan up ke tempat parkir tuh iya enggak siapa ya gak kos siapa ya ada temen gue pokoknya gak kos tempat gue pokoknya gak kos tempat gue juga emang? maka dulu oh dulu oh oh sama Ita ah Ita bernama Sari cuma Ita Ail cuma di sini ya di mana nih Bonanas eh Bonanas tuh Jakarta Timur? Timur, dekat kuburan Trisakti STMT ya apa? iya bener eh bener Trisakti ya yang anjak kuburan sebelah kanan masih inget gak lo? apa udah lupa? Bonanas kayak lagu yang harus lo yang lupakan tapi gak minta sih ke Kagura juga ya jepang-jepangnya iya Atae iya 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 gue muncul hat nih masa kecil gue kenapa ya? kenapa ya? gak jelas lu ah kenapa lu berak? jangan berak dimana dibola lu kan anak lu DSD lu pernah liat ini gak? apa ya? tukang biji karet gitu sekarang? sekarang selama pandemi sih belum pernah sekolah aja gak ada iya udah gak ada kan biji karet sekarang di sekolahnya aja pada gak ada buka sampe tukang balon yang itu tuh balon dari itu tuh iya 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 itu sebenernya permen di permen ada bukan permen itu itu gulali gulali iya coba dua-dua aja lu masih yang pake ini sedotan digini-giniin balonnya iya tapi bukan ituan sedotan dibentuk jadi gini itu balon 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 sabun balon sabun gak ngomong-ngomong nih kenangan lu wantekan gak nih? ini wantek nih wanda tektak kalau wantek zaman sekarang udah gak ada ya? gak ada tuh sebenernya banyak banget yang gue mau wantek hidup dan hitam mau wantek putih ya? nah gak bisa tuh wantek wantek pasti wanteknya warna gelap oh iya biru dong gak berarti kalaunya gak bisa dibantik dong? tapi ini ada apa nih cari? waduh hari ini jbn apa nih coba dikirimin dari stiku stiku stik coba yang baca siapa boleh coba coba nih aduh stiku stik stiku stik stiku stik kan tadi gue gak nyobain reviewnya reviewnya stiku stik tadi cirloin 200 gram yang lu ambil cirloin nih dibacok ga berasa beresah oh si hehehe neck talk ya nek talk kalo dibacok jadi dia adanya di jalan metro pondok indablog TC no 11 aduh kacau juga di kawasan SCBD Boleh dong kasih liat nomor whatsappnya dibacain kalo temen-temen mau mesen pasca Ya lu bacain mana keliatan Dibacok ga berasa bener Slainster loin dia ada apaan lagi tuh? Ini ada chicken, chicken steak Hmm Ini ada chicken, ini chicken original, doi punya saus triple Barberq, BP apaan nih BP? Oh dia cuma digantiin di tangan Karena kacau BP apaan BP? Black Panther Black pepper BG apaan? BG Bogot BG apa? Bogot Barbeque apa? Barbeque 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 Nah jadi temen-temen pasca nih yang mau ngerasain apa ya renyahnya stick coba ini nih stik kapan dia renyah kue bawang lo liat nih rame tuh pokoknya kalo makanan udah ada yang begini-begini wuuh standar internasional nih udah pake jadi tetep anget lo pesen kalo di referi lo ada keluarga yang meninggal 7 hari pake beginian udah lo abis makan jangan dibuang nih gilin jadi buat informasi lebih lanjut ke stikustik ada instagramnya lo jelasin dulu terus kalo mau nomer whatsapp nanti ya ada disini gua bacain nih 0817 09183 ini stikustik juga ada outletnya juga ya maksudnya bukan online doang ya baca anju apanya alamatnya ini di Jalan Metro Pondok Indah Blok TC No.11 Jakarta Selatan dan di kawasan SCBD Jalan Jadal Sudirman terimakasih stikustik gua cobain nih nih cobain lagi tadi udah lo nyicip mundu punya ponki ini kalo anak budut yang beli bahaya nih kenapa ya pisau nya di kantongin eh dulu kenapa ya kalo misalkan sekolah kalo kita liat kita bener bawa mistar tau tau di hukum kenapa itu nang tanpa amaman ya karena dulu karena jaman kita sekolah mungkin tawuran lagi gede gedenya stikmanya kalo orang bom mistar pas ini buat tawuran nih eh lagi padahal kan udah jelas buat ngitung ngitungan buat ngukur ngukur iya cuman sekarang kita ngendir hehehe ga sekarang perangnya antar kampung sih yang masih di berita-berita johar sekarang yang lebih ramik iya kemarin terakhir yang di berita tuh apa kabar takbiran kemaren pasar rumput itu mah karena temen-temen yang dari konten-konten channel stm juga mereka udah mengalakkan stop tawuran pelajar bagus loh nice iya bagus loh iya itu adalah hal yang memang harus di kiadakan gitu ya mas dan dilupakan mantap bukan ini ga banyak opro nice tapi kalo dipikir-pikir apaan nang ya itu dulu tawuran gitu sebenernya apaan ya cuma pengen plecis nih gue habis tawuran gitu ikut-ikutan doang ya iya cuma mau ini doang menunjukin doang menunjukkan pride iya pride aja kalo misalnya kalo ga tawuran lo bakal diceng-in sama temen-temen iya bener nang kalo gue dulu begitu diceng-in nang kalo ga ikut tawuran iya itu kan benernya ini yang salah kalo tradisi yang salah iya lu jagon-jagon cewe cakep iya kan maksudnya jagon-jagon sekolah cewe cakep-cakep oh iya kenapa ya cewe dan amari nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge lu ga pernah ketemu lagi berarti kita ngomongin yang terlupakan 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 apa ini apa ini nih kacamata 3 dimensi itu kanji iya bener juga ga usah kacamatanya puji filmnya aja udah ga ga ada sekarang lagi naik lagi oh iya film 3 kamera analog lagi ini lagi rame oh gitu jadi berarti berarti isinya 36 ada 36 ada yang 12 ada yang 24 asai asai asa 200 asa tuh ketajaman filmnya association apaan asus 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 lo makanya orang lapar waduh tapi layangan lagi naik lagi layangan abadi ya layangan everlasting gila nggak pasti long lasting orang masih nyebutinnya nggak? masih nyebutin dulu bukan brand ya apa sih namanya cap 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 nah sekarang ini apa namanya beli layangan beli aja ya layangan poncil anak yang setan-setan layangan pocong tuh sekarang tuh modelnya begitu tuh gimana gitu ada kondisi tayang tuh namanya di tanah merah eh tanah merah ya nah itu ini malem gitu enggak sore sore cuma di gambar aja kuntilanak gambarnya oh layangan oang layangan hias nggak maksud gue kan dulu orang kalo beli layangan beli layangan nyari ini kan nyari capnya kan cap noken emang ada cap noken? ada gini bentuknya noken sama Pak Jangan dari noken as tapi paling top udah jalan lagu deh jagoan gue kalo layangan lah cap naji udah oh iya tuh layangan naji udah tuh layangan naji cuma tuh udah 2000 up enggak dong iya 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 naji udah 2000 up toh kondisi wayang wayang kuang 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 kan beda jenis gila pokoknya kalo dulu enggak cap kita ngomongin cap kalo orang punya layangan kuang kuang ketauan nah abis jalan jalan udah puncak lo gak ada dong maka ada yang bikin juga ada juga gue suka bikin si gampang tuh bikin dulu kuang kuangan tuh dikasih kita kaset biar bunyi oh iya sama di ini apa kertas kertas di atas di teng jadi nyebar tapi yang sebenarnya pernah terlupakan sekarang hits lagi adalah Tamiya Tamiya sempat hilang terus rame lagi bener tahun ini rame lagi dan harga pun melampung tinggi trendnya sebenarnya gimana ya trendnya ya trendnya lagi momen mungkin jadi mereka banyakan orang sekarang itu menyalurkan hobi jadi ketika gue ngapain lagi ya men Tamiya kayak apa gitu kalau hobinya selingkuh nggak bisa sekarang selingkuhnya via digital ya Zoom kegep pasti dua-duanya di rumah sama lu jarang nemuin temen lu manggil nama bapak karena men katakan nama bapak itu karena umur apa gimana enggak anak-anak lu coba manggil temennya enggak ada kan bon-bon anak sekarang mah keus-keus diminum udah ngerokok masih bocah-bocah umur berapa? umur berapa? umur berapa? umurnya 16 menit umurnya 16 menit umur cuy ada pengaruhnya dari mana? lingkungan bukan satu lingkungan dua dari game lu di game mobile legend ngomongnya kasar-kasar influencer influence influence iya bisa dari situ terpengaruh dari situ juga bisa dong coba deh lu main mobile legends ngomongnya kasar-kasar kalau lu lu jaman kecil main Mario Bros ngomong nyentut gak? enggak enggak Mario Bros apa yang lebih kecil? iya enggak ada bisa aja bisa 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 kalau lopat api enggak tembus manjat mendera enggak nyampe kurang upah nah kalau udah jaman winning 11 tuh baru tuh udah mulai nyetap-nyentut wwe iya lu kan lu setara depan kalau wwe kan lu ngadu sesama kalau lu main Mario Bros kan sendiri enggak ada lawan tapi kalau kata ngentut itu kalau gue baca di eh baca di google itu awalnya ngencan total enggak ada jorok-joroknya sih sebenarnya ya ya itu konotasinya karena makin kesini kan makin kalau konot? eh behera oh konot kan naik kok berarti jaman dulu kalau mau ngajak pacaran eh ngentut ya iya iya lu ngentut tapi iya total 8 lagi ngencang total total gesek full jadi gak semi baca rane yang terlupakan teknologi ATM 20 ribu gue pengen dulu di kampus masih ada loh ATM pecahan 20 ribu paling kasian kalau misalnya saldo 129 ujungnya 22 token ujungnya 22 token 29 29 sih sate masih dapet sih kalau saldo sisa 35 masih minta transfer 15 ke temen mah berat ekonominya ketahuan tapi masih ada Jon kanya terasinya gini lu ada gantungan saldo gak? iya ada lebihan gak? sama sekarang ini misalnya iya iya anak-anak muda SMP SMA lah main ke rumah temennya gak manggil nama ya kan Jo Jo iya whatsapp aja tuh udah depan itu udah gak ada manggil nama sama selama ini lu pernah ngalamin gak? ditotok topi totok kan? pernah di bis gue kalau sekarang begal begal udah mulai apa namanya cuma begal kayaknya lebih sering dari per totok sih iya 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 lah totok kan temen topi doang begal lo dibang kalau totok kita masih ada kesempatan ngejar kalau begal doi ngendarang kemaren gunung indah sebelah kiri gue lewatin situ alias menteng tenggulun lo tau kan menteng tenggulun yang jalan masuknya udah kayak tol jagorawi alias kalau ada satu mobil berada depan satu mundur iya kan ulang nih pengajian gue lewat itu pas 17an kan ibu-ibu dari kanan sini samping rel terus berjejer kasak kuran iya enggak nih pas lagi lomba di 17an dia bikin lomba nutup jalan tak sebelah kanan sini sebelah kiri kok lomba apaan gue liatin ibu-ibu megang mic atu-atu set mundur maju mundur maju lagunya lagu baru juga sih basah-biasa basah-biasa bibir ini basah karena abis nonton film subasa karena abis nonton film subasa gitu lho dia mundur gini basah-biasa basah bibir ini basah karena abis nonton film subasa gue bilang gue mau lewat gue mau lewat awas lu awas oh gitu ditutup jalan iya lah sih gue bilang berat gue bilang berat gue bilang berat ngomong-ngomong tadi lagu subasa sekarang lagu anak-anak ada gak? gak ada juga kan? iya udah gak ada ya coba artis cilik penyanyi gak ada lu terakhir si Cikita Mehdi itu jauh banget coy itu selud kali dia umurnya iya hodong-hodong udah disco sekarang lagunya berat artis-artis cilik penyanyi gak ada artis-artis cilik sekarang pemain sinetral atau pemain film? Ateng? cilik doang Alvaro gila oh iya oh gak pasti juga Ateng dia atau gak terus cok baba kemarin cok baba dipalak katanya iya dipalak di warungnya di warungnya enggak yang malak gak ada otaknya juga kadang-kadang enggak kenal emang deh pengen ngeliatan enggak kenal enggak kenal gue tau lu artis ih minta gope minta gope gue orang kaya nih cok karanya malak oh gitu dia bilang orang kaya iya gue orang kaya nih di depok katanya gitu lah kok malak? tau udah gila tuh orang iya kan gak ada kan lu lagu anak-anak paling baru deh apaan paling recycle-recycle deh iya selamat pagi emang wau baru mereka selalu putar sekarang apa? udah main tiktok nah iya betul nah anak kecil tuh pada pemain tiktok menurut lu gimana? iya gak apa-apa juga sih asal konten yang dibikin sama mereka sesuai dengan ini mereka aja gitu enggak tapi menurut lu beda jauh ya sama jaman gitu dulu ya karena kan teknologinya juga udah beda iya sih ya kalau misalkan ngomong-ngomongin jaman kecil ya kerjaan kecil gue juga sekarang gak akan mungkin ada jadi kalau waktu jaman gue kecil tuh tahun dua lapan puluhan akhir tahun lapan puluhan akhir anak-anak kecil jaman dulu tuh nyari-nyari kabel-kabel bekas tuh kalo dulu gue tinggal di tanggul kan di tanggul kan tembaganya buat dijual lagi bisa tuh jual sindoro tuh ya bener jadi tembaga tuh dikulitin dikulitin kita ditimbang sebanyak apaan lu pernah nyari sisa gelasan kan? kok gelasan? sisa gelasan sisa gelasan kan dia udah apa itu istilahnya kan dia belakang kan dia belakang lepannya kesian itu levelnya kesian sih pernah gue aja kan dia tepok kalau sudah dijual bukan dikumpulin dikumpulin buat gelasan buat dipakai jadi gelasan itu sambung-sambungan kasihan bawa lo kesan banget lo kecil lo sedih sih kayak litingan nanjing itu kalau gelasan disambung litingan nanjing kalau gue jamu jalan ada tapi pakai sepeda sekarang kalau gak pakai motor bukan yang dikit ya kalau jamu jamu pikul tapi dia tapi dia yang lamanya ada sekarang si upi juga udah ada di jamu gedol itu jadi buat anak-anak kita sekarang upi iya tapi yang gue sayangin nih yang dulu bener-bener udah hilang sekarang nih lomba bola plastik dulu sampe tawuran-tawuran kan dulu kan oh liga-liga kampung ada futsal futsal juga ada futsal lebih keren ibaratnya lebih naik lebih naik kelas deh tuh tapi sekarang lagi rame juga tuh mini soccer rame iya 7 7 soccer namanya 7 soccer namanya 7 soccer ya kita tuh main tuh enak tuh ayo besok gue pelatih gua udah gawang deh gua udah gawang deh gua informasiin deh coba iya ngobrol ngobrol hap 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 kalau sate kikil masih lo suka temuin ada di minang ada ada di minang ada yang keliling iya ada 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 oh dulu gua pernah nemuin buah lontar yang keliling nah buah lontar sekarang sekarang mantal biasa di mayestik tuh ada tuh mas sama di daerah kota banyak dia faedah buahnya apa nih nang ya bikin seger panas dalut iya tapi dia masalahnya aku buahnya gede dibelah di segini doang segini doang enggak gitu kan karena karena ke jaman dulu gitu kannya sok-sok nih juga seni juga iya padahal mah udah aja gede dia sok-sok dibikin kayak batu cincin kan iya iya kayak cincinnya siapa itu namanya itu biar gak kepegang tangan abangnya sok seni juga kayak gitu tukang tuak tukang tuak masih ada kebayaran masih ada tukang tuak sama air tebu air tebu banyak kayak mobil sekarang udah keren oh iya perasaan canggih tuh jadi mereka semua bertransformasi ya iya iya ada lagi tukang sumpit yang pake terigu ada ya seni gak ada gak ada tukang sumpit kan gak ada tuh udah 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 ga ada tuh udah punah gasing aja udah ga ada tapi kok di daerah ga sih kayak nanya engga binatang deh capung iya capung udah capung jakarta lu liat jila langkah lu gue rasa punah udah yang terakhir gue kemarin udah kabupaten Semarang aja udah daerah mana gue bilang udah daerah di daerah, itu boci-boci lu udah pre-fire, pre-fire bang, pre-fire bang, ya iya masa dengan adanya low-man pre-fire capung jadi punah, gak ada coba, jarang, apalagi kita kalau misal di Jakarta susah nyari capung, dia daerah yang berkebun, enggak kadang-kadang enggak ada juga, enggak ada, enggak ada sih, lu nyari capung buat apa, aku taruh kesini bodongnya, enggak bang, aku penasaran aja kemana perginya si capung, capung kuburan yang warna oranye, enggak ada juga, ga ada juga, biasa dulu, koper banyak capung kan tu lih kok, capung hijau lu pegang sayapnya, di muter ya, buntut-tih, yainesse apa, jaman dulu kayak Tiker, gitu kita dulu, kita dulu perhatiin, capung kayak ini ya, kayak satunya bajaj hitam ya, emang iya, emang iya, belalang belalang, belalang, satu bajaj hitam kan, bosnya satu keluarga kan, satu rumpun satu rumpun, satu rumpun, sama yang, sebenarnya masih ada, agak jarang, counter handphone kotor pulsa, kotor pulsa ada masih banyak iya tapi gak sebanyak dulu, karena sekarang udah pake bank tukang timbang keliling nah iya, gak ada tuh eh di Minang masih ada di pasar masih ada, aku pernah liat daerah Minang cek darah, eh apa ya itu timbang sama tensi tukang minyak tanah keliling itu udah lama gak ada loh tukang minyak tanah keliling eh tukang saus keliling gak ada itu bareng sama tukang minyak minyak goreng tapi itu ini sekalian kredit dia enggak saus harga 250 perak di kredit coba eh yang gak ada sama barengannya dia tuh selintingan tuh kak abu gosok iya tuker ayam kak minyak tanah itu kan tadi tadi tapi kenapa itu tuker ayam nih tuker ayam ayam piyi kan iya iya karena kan ayam banyak kali ya tuker botol ayam tuker botol botol tuker ayam ayam tuker botol jam tuker sabu kita ngasih ayam gitu lah jam tuker sabu nah ini juga ya disini jangka pak keyboard keyboard servisnya keliling itu memang pasang dalem ada tapi dia gak keliling tang cukur keliling tang cukur keliling oh iya bener 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 iya bener bener dpr bukan dpr bukan dpr di keliling naik sepeda ada di minang aja ada udah gak ada sekarang udah ada dan dari tang stasiun manggarai dpr itu dpr enggak dia yang keliling ini next sepeda John tukang amin yang sekali amin ngeband lu yang anak pang semua nah banyak nah kalau itu lu yang ngeband boderan kalau ujan-ujan lu masih ngalamin gak? ajik payung bukan ajik payung tiba-tiba mobil lu di oh di lapih oh sekarang udah gak ada masih masih abad ah masih ya masih tapi itu tergantung sih daerah sih sebenernya tiba-tiba main sepeda sabu tapi tapi itu pemaksaan sih jatohnya daripada kita nyari-nyari kalau kita langsung licet kok beli gimana? daripada kita nyari-nyari satu-satu begitu gak jelas mendingan ceritain aja masa kecil kita yang sekarang udah gak ada satu-satu gimana? apaan nih? apa ya gue ya? abang gue udah gak ada bego bukan maksudnya 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 jaman lo kecil yang lo lakuin sekarang gak ada tuh jaman gue dulu gue suka nyari kijing tuh kijing gak usah aku ah kijingnya aja udah gak ada coy kijing gak ada hah kan ya dimasak itu yang kerang hijau bukan oh kaki kecil bukan itu yuyuk kijing itu gede segini nih kaki bukan kaki anjing hahaha emang lapar munyah mulu iya kijingnya kayak gimana gue juga gak tau kijing gue kecil dari dulu kerang gede kerang gede yang hijau yang di ember yang di akuarium yang suka gerobak tuh iya setau gue kijing itu coy bukan itu kerang hijau iya disebutnya kijing kijing lebih gede iya kebuka-buka keluar udara gak apa-apa hahaha amarin anak kecil lencing hahaha tuh hiasan cabul ya yang gede yang gede ke jaman dulu itu kita turun ke kali terus kaki kita tuh yang ngambil tuh biasanya gak saya nih tek 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 misalnya gitu kan begitu ketemu keras jepit tuh pake jempol gijing pake yang sih gijing sama makan makanan ujau sama sama makanan ujau jok kalo gijing warnanya agak teplak iya bener gijing ya coy ah iya bener gijing tuh gigit gak coy tak apa gimana gijing deh jepit kemehnya gimana tuh coy kasih kuah-kuah juga kuah-kuah juga kalo jaman dulu sih bakar men bakar aja bareng ubi kalo jaman dulu sapu-sapu ubi gijing masuk semuanya sapu-sapu tuh jangan lupa gak tau iya loh kemeh kemek sausnya juga gak jelas apaan gua jaman dulu hahaha kalo sekarang ada barbecue garlic apa sih jaman dulu buset kecap pake minyak juga iye hahaha oh ini kalo gua jaman dulu gua lakukan tapi sekarang pasti gua lakukan lagi dulu gua kecil main sepeda bareng-bareng oh iya sekarang main sepeda bareng-bareng lagi tapi kalo sepeda mah dari dulu gak mati nang ya maksudnya anak kecil main sepeda barengan eh masih ada sih siro main sepeda barengan itu momen main sepeda tuh momen tunggu-tunggu banget tuh ya iya janjian apalagi kalo 17 sama dulu janjian kayaknya tepat waktu ya gak ada ini gak pernah melesak satu hal yang sakral kayaknya janjian kita kan gak bisa komunitas itu iya yang apa sih yang dateng duluan itu kena nungguin lu masih suka ngeliat gak anak kecil di sunat naik kuda oh yang di gini iya di arah pasti ada di daerah di daerah di daerah jauh gak tindang rutin lagi sunat naik full tapi gak habis tuh tukang patri gak ada iya oh tukang patri iya nah gua dulu waktu itu suka ini kan beli pistol omega tuh terus lebaran di pistol omega megaswati omegaspate oi merke merke omegasnya omegasnya ada logo naganya iya iya sama2 temen tuh memakan cicek ciceknya seplastik dijual ke orang ke orang yang punya arwana oh buat makanan nica goceng seplastik goceng buat arwana dulu bifuun tuh tuh lu mau bunyi dong iya kalo jaman gue lebih ekstrim lagi udah kalian tau, Eddi oh gampang, tapi emang gini-gini aja sih ke Lidhi tapi Lidhi ambil yang tangkalnya, yang JOO-nya, JOO-nya ketan cek taga geli iya kena ceknya gini, eww oh kalo gue mahnya ketapel sepetan ketapel? ada tapi modern, jadi kayak ketapel tentara gitu yang besi, tapi kan kalo jaman, gunai ketapel dulu buat ini burung kalo jaman kita kecil dulu kan, karet-karet atau hukus-hukus tengahnya, tengahnya hukus-hukus iya bener, asli tuh kalo yang gak jago sih, kena kelapak sendiri tuh kebalik, kalo yang ini kebalik kalo anak, maksudnya itu kan jaman kita mungkin gak relate sama anak-anak yang sekarang yang sekarang maksudnya, yang mereka pun udah hilang apa? Dinosaurus gak, sekarang udah ada tuh di jaman nabi kesekian aja udah gak ada tapi mereka gak itu, kalian udah gak ngalamin kayaknya sekarang ada lagi ke rumah manggil orang orang-orang biar, dulu tau nih yang sekarang nih ada lagi tampilannya apa? masang tokel ada lagi tuh sekarang, ada lagi masang tokel online apa sekarang? online? asli ya jadi dulu apa-apa kalo temen-temen mungkin gak tau dulu fenomena tokel tuh dimana-mana dulu jadi kita misalnya masang tutupnya jam 5 sore ya misalkan jam 6 sore nah tuh ada 4 angka kalo kena 4 angka 2 juta setengah kalo 3 angka tuh 450 kalo 2 angka 70 ribu iya nah tuh kalo kadang-kadang kita misalnya tadi malem mimpi apaan nih misalkan mimpi abis di ini sedot kebunuh-bunuh sama Britney Spears misalkan nah tuh pasang misalkan 48 oh ini 48 nih ya pasang 48 kalo mimpi 2 kali gimana itu temen kita? waduh oh ini apa togel-togela ngomong-ngomong togel udah emang sampe ditato sih nomor togel 87 gara-gara dapet orang gila orang gila orang gila kok taunya 2-3 kanam monyet monyet iya monyet kanam monyet 2-3 tuh oh dia ada kodenya? ada 87 orang gila kalo gila gak salah orang gila oh jaman sekolah dulu SD SMP nyoret-nyoret apa? meja tuh nah iya tuh gue gatau tuh anak sekarang di sekolah masih nyoret-nyoret pasti 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 tuh vandalisme kecil gak di meja sekolah iya iya tipe kenko pokoknya jadi saksi tuh tipe kenko kenko sama pijut gila kenko refleksi merek gituan coi merek tipex iya tau jengko 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 ada jengko ada itu sebenernya kan tipex kan brand juga kan iya tipex sebenernya iya bener tapi yang ini namanya dulunya dia kayak kuas yang ada tinernya iya ketauan tuh bapak lo orang kantoran tuh kalo punya tipex yang begitu tuh oh iya gak tuh punya tipex ya itu buat kamu kalo masih pake tipex yang kayak kalpanak yang begini yang ditendet dulu dari pake bulpen atasnya nah serangkal kalo ini ngerayain ulang tahun dirumah ngundang temen-temen masih gak? masih 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 lu jaman SMA ngundang ke rumah nang? enggak kalau nggak salah kalau SMP kalau SMA kan udah anak laki SMA masih ngundang temen mah tapi mungkin beda kali ya partinya beda ya gue inget banget nih waktu gue kecil dulu padahal rumah gue di daerah tanggul situ deh tanggul kuningan yang sekarang jadi epicentrum ya epicentrum kalau ada orang gak tau ya siapa dia waktu anak gue ulang tahun manggilnya Oma Irama iya apa? iya oke makanya Oma Irama tuh tahun lagi gila-gilanya he ini coy dia anak orang gede deh kalo sekarang ada yang namanya King James King James iya kan? siapa itu namanya James? James Brown bukan King James Lebron Lebron James kan King King Oma iya kan? iya bener Roma Irama iya Кстати orang gede lah orang gede lah klane kamu sekolah yang bagus ya piter biar gede jadi orang kasih monyppe saya ya aku pikir kok tumpai dia bang andet teori darlin tuh ада nanti gede jadi orang sono di rumah anak gede udah nggak kontraknya udah nggak ada berpanjang sama keluarga gua sekarang bengkel kan? benar juga yang bajanya orangnya bajanya orangnya berdasarkan daerah misalnya Jakarta pusat apa, Jakarta selatan tuh orang Jakarta timur tuh jauh bener-bener kode daerahnya di warna dulu ada yang kuning, ada yang orang, ada yang hijau kan dulu buat tak, bajanya merah, bajanya hijau kan dulu ada sebutan itu bengwe bajanya berapa? nggak serius bajanya hijau? eh dulu video game pertama nih tendo ya? atari 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 sih ada atari konsol pake kaset gitu dingdog kecil lah sticknya joy gitu kayak merk biskut ya atari ya gua nggak ngerasain tuh kayaknya tuh atari lu jangan gemar kalo belum pernah main di ompong iya dingdog iya dingdog iya konsol rumahan kalo rumahan pokoknya tendo sega itu ketauan gitu spika 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 Nintendo kaset Tendo oh sama yang nggak ada lagi nih satu lagi nih lu preman-preman yang kayak gini udah nggak ada eh lu gue bikin adek gue ya oh iya jimmy tuh jimmy lawles iya enggak tuh gue di Monas tuh gitu iya lu yang gitu ya enggak ada orang tiba-tiba dateng kan gue bawa sepeda tuh sepedanya jimmy emang ok baru beli tuh dia tuh apa room cycle? room cycle room cycle kalau misalnya bemek-bemek gitu iya lu kebukin adek gue lu ya kagak maksudnya ikut gue dulu? pas di gang money gitu bentar ya gue panggil adek gue dulu diliat gitu lo lo ngasih gini manit? di Monas Monas mana yang ada gangnya? di Tuku Tani tau kan lo? sebelum Lampung Merah kan belakang itu gitu? pejabon nah disitu tadi ya gua ilang aja terus nangis nangis jimmy hampir rumah anjing lu udah jimmy jimmy berarti kelahan dua kali ya jimmy mobil aja jimmy mobil hilang jimmy udah nggak ada jimmy udah nggak ada jimmy udah nggak ada jimmy masih ada tukang cek metral listrik udah nggak ada panjang masih ada bukannya dapet ini SMS sekarang nggak ya? enggak masih nyamperin nih samain dulu kalo misalnya malap nggak ada bang ada bang ada gue ambil semua ya dulu sampe apa nih? pokoknya dulu stigmanya kalo kita ke tempat-tempat kayak poncol senen ya kan jati negara pokoknya tuh udah pasti betak aja jadi bolongin disini bolongin sini simple duit begini kalo nggak pake sistem solatim tangan tisuin dulu tuh berantakan banget tuh kalo nggak diselantipin tuh tangan talenan lu minyak itu tangan metapo topo topo metopo jadi taro disini coy disini buat beli burung darat dulu kan hiburannya burung darat ya kan? iya burung darat kayaknya punya burung darat lu udah lu ngerti giringin tuh udah top banget tuh iya no lu jadi baru yang nemu nih ngeplekin gitu lah dulu lokasi take off burung darat di anak kita tuh apartemen ya kalo nggak di Kobe buntur sangrilla iya situ waduk 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 tuh kalo nang itu udah gape tuh nang lebih jauh lagi nang iya dari main jauh-jauh lagi mau paling topnya mau nas tuh paling top tuh Australia burung darat lu lepas ke Australia giring gak tuh kasih balik gak tuh balik bal jadi orang balik bal jadi orang balik bal jadi orang balik bal jadi orang ini insting ini ya ini insting ya iya karena makanya dia kalo pas lagi dijaranin kasih hati beku didondangin nih dia mesti ngeliat suasana dia kan suka ngeliat-ngeliat gini dia cinggak-cingguk ngeliat suasana oh biar dia tau oh mana nih tempat gue nggak biasanya kan dikasih bendera kalo jaman dulu tuh baju kolkar iya iya kan pertanyaan gue adalah dia gini-gini ngapain dia terbang iya semangat kasih semangat kasih semangat ngaruh 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 apa dongdang ya iya kalo lo beli dongdang sama orang namanya dagang gimana eh beli dongdang dongdang beli dongdang dongdang beli dongdang dongdang tapi lo pecita burungnya joe ya iya megan tritis selapa amanya beli dongdang beli dongdang beli dongdang kulit lo wah di sirat no sehari ya kulit ya min buru digaruh putih pano aneh musik asik musik asik musik asik jukur sekarang orang pake whitening gitu aja kan buruk iya dengaruh musik putihnya kan kayak kaki pinting gue inget ada lagi yang udah gak ada tukang game watch sewain game watch game watch yang pake aki kan iya ditarik sekarang udah ada handphone udah berubah semua ya tapi ngomong di tangan musik itu tapi emang handphone khususnya yang sekarang itu kayaknya udah yang mewakili banyak hal waktu kita jaman kecil ya disitu ada game disitu ada jam kalau kata demang handphone tuh dajjal orang jadi merupakan semuanya handphone itu adalah dajjal dia menghasut jaman-jaman lu sering ngomong di mawanda handphone tuh dajjal jaman sekarang mana ada sih lo repot ngerobekin kalender lo di tanggal 31 liat di handphone aja iya bener tukang jual kalender juga ngirim dokumen juga ya enggak tapi kalender tuh tetep ada ada ya itu mah cuma berpulang shoppen di toko emas lah minimal lah yang model-modelnya endorsenya asli biasanya orang-orang yang ini yang apa yang masih ngikutin apa yang ini bilang eh ini dong ajak ke laut dong padahal kan laut banyak deh kita ajak deh tuh lalu sampe perempatan golden trulli golden trulli ah deket sebelum ancol tuh kan gunung sari golden trulli ada tepang begituan tuh patung kuda kok banyak patung kuda tuh iya ada salah satu jamnya beli girang banget asli udah kayak dikasih 2 triliun sih itu patung kuda girang banget lucu dia seneng gitu dikasih patung kuda gak ada kali negaranya kita lepas di ancol doi terbang girang banget lepas di ancol lu lautnya dia yang keren yang di alquran tuh yang dua kebelah yang kebelah yang asin yang tawar lu misah ngambang? iya cuman dia mungkin ada pantainya kali ini jadi lu bawa ke ini gak makan di kambing bakar di sana? di apa nih? gak biasa gak biasa kagak makan gimana nih di mcd gila gue lu golden trulli belok kiri golden trulli belok kiri waduh berat kok golden trulli belok kiri urusannya klasik kan? iya berat 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 klasik klasik ah laser klasik jangan maaf perek mangkal masih ada gak perek mangkal? masih 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 gue pikir kayak udah cuman di tempat pijet-pijet gitu dong masih dimana ya? kawat sering masih kinceng lo gitu cuman cuman emang umurnya up deh maksudnya 40 up 40 up 40 up gue kan suka lewat kalo waktu jaman pengantar di sana gak emang 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 lu nanya umur berapa gitu? kan gue ngeliat oh berarti ini masuk ke jalan gini terus lu pulang yang tadi yang tadi yang tadi berarti kategori itu STW STW enggak kadang-kadang dia juga biar kita setelan begini lewat depan dia juga Pak Aji yuk ambil berkahnya aja berat apa yang diberkain juga kok masih ada begitu udah gak ada? masih ada di IAP ya dulu booking online dulu dimana tuh? yang Jawa Timur? eh Jakarta Timur dibawa yang di bawah pengkaran leoper pengkaran yang rumahnya Aji ngange apa yang nyomnya? perumpung perumpung itu kan terkenal tuh ya kan? buh tahun 2000 awal sih teh botol goceng tuh disitu iya mahal dong? mahal banget orang itu masih cenggo gak usah jauh-jauh perumpung sebrang juga goceng sebrang mana? T.O.M KPU ketong paling lucu ketong belum ke pascah nanti kalo ada yang mau tau ketong kita aja gitu Dulu kita kecil tukang martabak keliling ada martabak keluar keliling ada gue yang kecil? enggak martabak beneran martabak ah sadiusan? ada gue kecil dorong dorong eh sama gue mau tanya nih gue mau tanya masalah makanan tukang ketoprak malem sama tukang ketoprak siang kenapa gerobaknya beda? paguyubannya beda betul satu guru beda ilmu yang apa namanya? kalo yang siang biasanya bumbunya ompornya di depan sama ini biasanya dia bumbu kacangnya kering malem-malem agak-agak udah agak lengket udah agak cair yang malem itu padet bumbu kacangnya ya? nah iya beneran sama tukang sate padang keliling gue udah gak pernah liat oh mangkal Dina mangkal sekarang dulu kan jamnya kita keliling kan? iya rata-rata padang jurnus ya almarhum ya buntil buntil kan buntil gak gua rasa tukang buntil tapi di daerah kita tuh gua gak ngapain kayak di daerah lain ada gak ya? kayak gini-gitu misalnya kayak buntil mungkin di daerah coba jadi seru juga kayak dibikin festival gitu kang dagang keliling tukang dagang keliling yang udah jarang lo temuin selendang mayang lah selendang mayang dibangka selendang mayang selendang mayang tapi buntu mayang sih selendang mayang dia pake es gitu dia kayak es es gogur sum-sum aja gua udah jarang lo liat iya gua enak banget yang ada candil ya ada candil ya ada candil ya iya candil rasanya pedil juga candil? terakhir gua minum cincau cincau cincau, cendol, dawet tuh banyak ada iya gua gua kayak gini ada wak 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 sama es yang ini yang dibentuk gitu coba gini es kepok cincau kan coba gini es kepok coba gini dulu lu bisa jatuh nih arah ke gini arah ke gini enggak ada cincau nih bener coba gini dulu cincau aja masak daunnya ditumbuk enggak cincaunya aja agernya daunnya daunnya tapi gua pernah lu nyobain cincau itu gua dulu tetangga gua punya tuh daun cincau gua pers-persin gitu susah tuh gua bingung orang bisa seember gitu sepokon gua rasa tuh gua aja udah banyak jadi cuman segini John itu campuran campuran air campuran air campuran air ya kan dipake air kan pers-persin jadi air terus kemarin jadi air pake panili kali ini pake panili ibu-ibu kalo masak terus kalo nang beliin panili saset segini di warung kecil butih kecil butih tapi warnanya wadih eh bau-bau-bau-bau kumpuk-kumpuk kan iya kan iya sama tepung maizena hahaha engga yang gua paling ku ngani karena bentuknya dia sama apaan tuh namanya lembutan apaan sih ada kayak mentega dia cuma rasanya kayak ada manis diciumnya enak iya bukan lembutan ini bukan lembutan pokoknya dibilangnya kalo ini ini beli lembutan permipan pokoknya kalo dicium enak aja dia tau kan kuning segini nih iya engga dia jadi kayak sistem apa ya kiloan gitu kayak mentega sama bentega kayak mentega persis pokoknya namanya lembutan iya tapi doang lembutan namanya kalo diganti J oke hahaha 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 tukang dodol sagon iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener kan saw sepatu saw sepatu saw sepatu mangkal di kemang masih ada tuh tapi oh iya dia mangkal tuh mangkal kalo gue inget-inget lu ngomong biji karet kalo jaman dulu gue kecil juga ada tuh jadi jaman dulu hahaha jajanan namanya jajanan asem oh tau gue sendiri asem jawa asem jawa asem jawa asemnya dimakan bijinya terus ditempel ke keramik adu lama ah lama adu lama nempel bukan adu lama nempel diaduin gini digesek siapa yang copot iya kan adu lama nempel bukan adu lama diadu iya kan digesek siapa yang kuat nempel iya iya gitu asem me kalo tahun pas kalau ada yang tahun tuh berarti kita seumuran iya bener iya dulu gitu tuh mainnya tuh dulu ada tuh permennya segini permennya asem ada dilapisin gula pasir masih banyak enak tau enak tau eh dulu tuh apa namanya tersebutin ya dukang dagangan yang ga ada yang di kereta apaan coba ah aku tau laser telanjang-telanjangan tau lu laser laser yang i love you laser i love you no bang laser-laser-laser orang lagi ngeser ga usah tukang tukang dagang apa yang ga ada di kereta emang udah ga ada semua tukang dagang di kereta iya ga maksud gue jaman dulu tukang dagang apa yang ga ada hampir ada semua anjir iya ada anjir baru mulai buah iya iya apa yang ada santain aja dagangannya beserel madrid tuh permain jahe yang bagi-bagiin dulu iya iya ditipin dulu sama ini kalo tukang minuman di kereta dan kereta gue sampe sekarang ga pernah bisa tuh buka botol buka tutup botol pake tutup botol iya tapi gue bingung ya kita tuh kereta kan khusus minta ampun ya penuhi yang parah ya dia kang mangga ni kang salah bawa bawa segini bisa masuk aja masih sempet juga kadang yang nyapu di bawah iya yang biasa yang di pabel kata pepsoden kadang parah juga tuh dia tuh nyapu ga dikasih tusuk gini gini iya 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 yang gue inget tuh iya apa nih ada kang daniel tiba-tiba tereak kayak seribu meremelek seribu meremelek gitu korek kupingnya gitu oh iya kereta ke jawa lah nasi telur ayam nasi telur ayam 3.000 wah 3.000 punya pas gue buka nasi me telur ayam bukan nasi telur ayam pas gue buka nasi telur ayam pas gue buka nasi telur ayam suka merokok keliling asol kan dengan iya lu cikal bakkalnya warung-warung asol kan di gerombok cikal bakkalnya starbuk keliling kopi iya bener-bener sekarang soalnya dipake gerombok banyak kan doi lajinya canggih ya bisa dibuka set ada lagi di dalam nah kalo du sekarang kan ada tau bulut ya dulu apa ya tau kotak tau kotak tau kotak dulu dulu engga gerang dong dengan pake mobil marambot tau di plastikin yang hadiahnya rawit 3 biji parabok 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 iya kan parabok dengan ada soal pak eh lu sempet liat ini kan nang tukang bak tapi ini dagangnya ini yang yang dibanting-banting iya ga duang-duang ini anti pecah anti pecah kebak doi bawa bak 5 kali ya misalnya 2 di pegang saya pikirnya gini pulang dulu saat tinggannya pulang dulu dap dak dak bag masalah dulu ember anti pecah warna hitam ujung-ujungnya jadi.. jadi buat itu buat ngaduk semen iya kan ember yang hitam awalnya kokoh ya lalu bak kena air agak tipis deh ujung-ujungnya ya dibuat gitu yang lu ga ada ben buku dikallin dengan itu ga? eh ngaca lu di bubur ngaduk Terima kasih telah menonton!